Intro Assalamualaikum Buya Mohon izin bertanya Buya Hikmah dari Allah menciptakan jin dan manusia itu apa ya Buya? Mohon penjelasannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Hikmah itu bukan ilah, bukan sebab Hikmah itu kita yang mencari-cari di balik itu Biarpun, jadi jangan sampai kita beriman karena ketemu hikmah Sebab ada Allah menciptakan sesuatu tapi kita gak nyandar Hikmahnya apa sih? Tidak semua yang kita lihat langsung kita ngerti hikmahnya apa Hikmah itu faedah di balik itu Apa sih Allah menciptakan duri bikin saya ketusuk-tusuk teruskan begitu ya Kita gak mengerti, ada di balik duri ada Kita tidak tahu Jadi menciptakan jin Sudah Allah itu kalau melakukan sesuatu gak boleh ada yang bertanya Kita yang akan ditanya Suka-suka Allah menciptakan manusia Allah menciptakan jin dan semuanya Yang jelas Allah menciptakan kita jin dan manusia Sudah Setelah Allah menciptakan tidak Aku menciptakan jin dan manusia untuk mengabdi kepadaku Ya buduni Untuk mengabdi kepadaku, beribadah kepadaku Jadi seperti itu Ada bahan hikmahnya Kita tidak akan bisa menjelaskan hikmahnya apa Keberadaan kita Hikmahnya adalah Ada kesenangan yang Allah berikan kepada hambanya Banyak kita jadi senang Ada sesaat ya Kita bisa makan Jadi Kalau bicara hikmah Terlambat luas Bahkan ada Yang kita tidak tahu hikmahnya Allah menciptakan apa saja Suka-suka gak boleh bertanya Allah boleh saja tidak menciptakan manusia Allah itu boleh saja tidak menciptakan jin Tapi yang jelas Allah sudah menciptakan jin dan manusia Bahkan mungkin bertanya lebih ekstrim lagi Kenapa Allah menciptakan kejahatan Daripada kita ribut Ini urusan Allah Tidak saya banyak tanya Kenapa Allah menciptakan panas Kita harus bingung pakai AC Yang negeri panas Yang negeri AC sana Aduh kenapa dingin terus harus pakai AC Ribut sebenarnya Sudah Allah menciptakan Allah menciptakan apapun sesuka Allah Dan jika Allah berkendak tidak ada yang menghalanginya Selesai Ada pun hikmah Hikmah yang selama ini dibahas oleh para ulama Itu adalah faedah-faedah yang ditangkap Yang bisa ditangkap oleh manusia Di balik ciptaan Allah Kalau dikembalikan hikmahnya Allah menciptakan malaikat adalah untuk menciptakan Menunjukkan keagungannya Bisa saja kita katakan Hikmah Allah menciptakan manusia Apa? Allah ingin menunjukkan keagungan Datnya Dan kekuasaannya Selesai Bisa menciptakan manusia modal begini Ya Allah Semuanya Masya Allah Beranak-binak Jadi banyak semuanya Cerdas-cerdasan Buat begini Begitu Ini semuanya kembali kepada keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Masya Allah Sukran jazilan Buat atas jawabannya Setelah anda menyaksikan video ini Jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh